Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini laporan lanjutan dari bahan sebelumnya yaitu dengan kode BL4512 Dimana video pertama kemarin mengenai penampakan konsentrat di bawah mikroskop Sekarang ini laporan mengenai bahannya dari 1 kg menjadi logam emas dengan konsentrasi emas 23% Jadi bahan dari 1 kg dikonsentrasikan menjadi konsentrat super sekitar 1% Lalu 1% tersebut diolah termasuklah sampai dicukim menjadi logam 50 mg Dengan kandungan emas sekitar 5 karat lebih atau 6 karat atau sama dengan 23% Jadi jika logamnya mengandung 23% emas maka akan ada 11,5 mg emas murni Dari hasil 1 kg raw material kan Jadi jika diolah 1000 kg maka estimasinya itu sekitar 11,5 mg dikali 1000 kg Artinya ada sekitar 11,5 gram emas murni dalam 1 ton pengolahan Ini hanya estimasi dan proses pengolahan ini proses analisa bukan menggunakan pengolahan level industri Jadi ini logam setelah jadi lalu dicuci kimia lagi dan ini akan dilebur lagi Jadi ada satu logam yang agak berat satunya agak ringan bahkan ringan sekali lah ya bisa dibilang Dan kita akan lebur lagi dan setelah dilebur kita timbang beratnya ini ada di kisaran 50 mg ya Dan kita usahakan kalau bisa ini diukur dengan alat pengukur kadar emas chopperman GT1 ya Batas minimum chopperman GT1 ini hanya di 1 karat di bawah itu atau 4% ya Di bawah itu akan sulit sekali mengukur kadar emas Jadi ini pengukuran logam BL4512 ya Jadi paling bawah ini 5 karat Dan atas lebih dari 5 karat penunjukannya 4512 Saya ulangi ini 5 karat Nah ini 4512 melebihi 5 karat Ini 1 karat Hanya di tengah-tengah angka 1 Dan ini chopper murni ya atau tembaga murni Jadi BL4512 ini di atas 5 karat sedikit mungkin 6 karat Dan kita periksa dengan XRF Logam ini berwarna putih saja ya Padahal ternyata waktu di XRF dia ada di 20an persen Jadi bergantung dengan campuran Tadi 5 karat sebagai emas komparator tadi Warna tembaga Tidak ada bedanya dengan tembaga Dan ini hanya naik sedikit di 6 karat Tapi warnanya putih Maksud saya banyak sekali orang yang mengirimi saya Terlebih minta di indera Apakah barangnya mengandung paladium platinum Hanya mengirimkan gambar Logamnya yang berwarna putih Karena warna putih itu Dari paku yang sudah berkarat Jika kita lebur Itu akan berwarna putih Sampai tanah di depan rumah kita Kalau kita lebur akan berwarna putih Semuanya kalau mengenai logam PGM Emas saja lagi sulit di indera Hanya dengan mata Untuk kadarnya Apalagi logam PGM maksud saya Jadi demikian saja dulu Mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton